Intro Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin Yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun Buat kalian yang doain dengan teknologi Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten gratif Kayak kamera-kamera anggir produksi dan lain sebagainya So kalau kalian tertarik dengan konten tersebut Gak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya Biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita Nah kali ini gue pengen Dan ngasih sedikit opini aja Gue ngomong sedikit gue harap durasinya tidak terlalu panjang Tapi kalau agak kepanjangan ya gak apa-apa Gue harap semua pendapat gue bisa keluar disini Tentang persaingan antara 2 compact kamera Yang ditujukan untuk para vlogger Atau casual user ya Karena kemarin ada sedikit perubahan juga gitu kan Ketika gue mulai mereview yang si Sony Oke jadi yang belum tau kali ini Sebenernya sih harusnya kalian udah tau Kalian bisa lihat judulnya Gue pengen membahas tentang Canon G7X Mark III Dan juga Sony ZV-1 Dimana 2 kamera tersebut sudah gue review Yang satu minggu lalu Yang satunya lagi Minggu lalunya lagi Dan ya disini sebenernya memunculkan sedikit perspektif Yang gue rasa cukup menarik untuk gue utarakan Dan mungkin bisa jadi gambaran yang lebih luas juga Buat kalian yang mungkin lagi consider Untuk membeli antara kedua kamera tersebut Kalau misalkan kalian mungkin youtuber Vlogger, influencer, atau mungkin sekedar casual user yang butuh kamera Kalau kalian lagi jalan-jalan bareng keluarga dan lain sebagainya Pertama gue pengen sedikit kasih perspektif gue dulu Sebelumnya di channel STMedia Gue banyak banget review kamera Dan rata-rata adalah kamera interchangeable lens Yang gue review atau yang lensanya bisa digunta-ganti Jujur aja sebenernya gue gak terlalu tertarik awalnya Dengan kamera compact Atau kamera yang lensanya udah nyatu Dan kamera-kamera ringkas bersensor kecil Apalagi kedua kamera ini menggunakan sensor 1 inci Cuman karena kemarin si ZV-1 cukup ngetrend di luar negeri Akhirnya gue tertarik Dan gue membahas juga saingannya Yaitu adalah Canon G7X Mark III Cuman sayangnya si ZV-1 udah balik Makanya gue gak bisa tunjukin on camera sekarang Gue cuma ngasih liat si G7X Mark III aja Dan setelah gue mencoba kedua kamera ini Sebenernya ada beberapa perspektif yang menurut gue cukup menarik Dan membuat kamera pocket itu layak dikonsider juga Oleh kalian para pengguna kamera Nah disini gue menggunakan catetan Biasanya sih youtuber lain pake iPad ya Biar keren Gue jadi pengen beli iPad nih Tapi belum cukup tabungannya Dan ya oke kita langsung masuk aja Pertama posisi pocket camera Menurut gue itu cukup menarik Compact camera Mungkin gue gak mau terlalu karah pocket camera Karena disini lebih ke arah compact camera Sekarangnya penyebutannya Dan menurut gue disini Positioningnya cukup menarik Karena dia menawarkan hal yang memang Tidak ditawarkan interchangeable lens Pertama adalah portabilitas Dan portabilitas ini menjadi consideration Consideration yang menurut gue sangat penting Dibandingkan kamera-kamera interchangeable lens Karena secara engineering Kamera compact yang memiliki lensa Langsung terpasang di kameranya Tanpa bisa dicopot pasang Itu membuat si engineernya Bisa membuat kamera ini Seperti namanya Lebih compact gitu Karena kalau yang interchangeable lens Mereka harus mendesain mounting Yang cocok dengan lensa-lensa lainnya Dan ada flange distance Dan lain sebagainya Disitu menghambat engineering Untuk membuat kamera yang lebih ringkas Dan compact camera Itu bisa lebih ringkas Karena hal tersebut Karena mereka udah Yaudah lensanya gak bakal diganti-ganti Dan mereka bagaimana caranya Menciptakan engineering Se efektif mungkin Dan itu salah satu poin yang kuat Apalagi disini kalau kita berbicara Tentang use case tertentu Seperti di catatan gue Gue udah nulis ya Biar kita tetap in the line gitu kan Pembahasannya gak belok-belok Seperti penggunaan vlog Lalu instant update Karena sekarang banyak banget Influencer pengguna platform online Yang pengen update secara instant gitu kan Bahkan itu yang membuat Kamera HP pun mulai memakan Pasar kamera Kamera-kamera Apa namanya Kamera beneran gitu kan Dan Lalu influencer Dan lain sebagainya Ini gue tulisannya bagaimana Kalian bisa lihat lah ya Tulisan gue kayak gini nih yang TA kemarin Dan gue agak sulit mengartikan tulisan gue sendiri So sorry Tapi intinya adalah Positioning untuk kamera pocket Menurut gue menjadi sangat menarik Dan ternyata Kemarin setelah gue cobain Memang Sebenernya memberikan quality Yang juga Sangat Sangat relevan gitu Untuk kita gunakan Entah untuk platform yang Bisa kita tonton di ukuran besar Seperti Youtube Atau pada platform-platform mobile Apalagi gitu Yang kayak gambarnya Gak perlu terlalu gede Udah keliatan tajem banget Oke Kita akan masuk ke beberapa Poin kuat Dari kedua kamera ini G7 X Mark III Dan juga ZV-1 Dimana dua-duanya adalah kamera compact Pertama adalah Kayak yang barusan gue singgung Yaitu kualitas sensor 1 inch Ternyata memberikan gambar yang cukup oke Cukup proper Berbeda jauh Dengan yang ditawarkan HP sebenernya Karena disini kita bisa Ya bisa Dinalarin juga Kamera HP Terbatas pada engine ring Sensor yang lebih kecil lagi Di bawah Biasanya di bawah 1 inch Jauh bahkan ya Jauh di bawah 1 inch Lalu di atasnya Biasanya ada sensor ukuran Apa namanya Kayak GoPro gitu Action camera Baru kamera-kamera compact 1 inch Jadi 1 inch adalah sensor yang cukup proper Dan memang ketika kemarin gue coba Membuat video Entah di ZV-1 Ataupun di Canon G7 X Mark III Keduanya memberikan 4K Kualitas 4K Yang tajam Bahkan ketika gue menontonnya Dari sebuah laptop Apalagi kalau Di play Di handphone gitu kan Untuk kayak update story TikTok dan lain sebagainya Itu keliatan tajam banget Kalian bisa lihat Gue Mungkin kalau kalian belum follow Silahkan follow At airwin.chuy Karena gue sering banget ya Update story Pakai kamera beneran gitu Dimana Gambarnya tuh terlihat Nikmat banget Dibandingkan gue pakai Kamera bawaan HPnya Dan ya itu pertama Kualitas ternyata Cukup boleh lah Untuk di Consider Untuk dipertimbangkan Karena sebelumnya Gue orang yang menutup diri ya Dari kamera compact Dan ternyata Mantep banget gitu Secara kualitas Lalu secara Focal length Disini Antara keduanya Dia cukup identik Dimana Canon Membawakan focal length Equivalent 24-100 Dan Sony Membawa 24-70 Sebenernya Si Canon Di angka Maksimalnya 100mm Dan juga si Sony Di angka Maksimalnya 70mm Menurut gue Tidak terlalu signifikan ya Balik lagi Ke use case Cuman ini untuk Use case workflow Gue pribadi Tidak terlalu signifikan Karena menurut gue Yang paling berpengaruh Adalah nilai Focal ter-wide nya Dimana Keduanya ternyata Memberikan focal Paling wide Di ukuran yang sama Yaitu 24mm Gue gak tau kenapa Tapi mungkin ini juga Semacam Engineering limitation Yang membuatnya Hanya bisa menggunakan Focal length paling wide Di 24mm Dan itu Sebenernya Apa ya Ya Bisa dipake Cuman kurang memuaskan Menurut gue Karena kalo buat kita Yang pengen vlogging Narcis gitu kan Banci kamera Pegang jangkauan tangan Itu sebenernya Masih kurang oke Tapi Buat diakalin lagi Pake tongsis dan lain sebagainya Ya Itu Oke-oke aja Dan ini fair Karena keduanya Memberikan focal length yang sama Jadi keduanya Ketika gue pake Gue pakein tongsis lagi gitu Biar agak lebih jauh Memberikan Apa namanya Ruang gambar Framing yang lebih luas Lalu setelah itu Keduanya juga Memberikan Apa namanya Fitur yang Sangat berguna gitu Untuk penggunaan Ala-ala kita Untuk casual use Keluar Atau vlogging Karena dia punya Dua-duanya Punya indie filter Which is itu bahkan Tidak ada di kamera-kamera Interchangeable lens Kecuali kamera cinema Beda cerita Atau kamera-kamera flagship Gue gak tau Tapi paling gak Di kamera mirrorless Yang gue pake Itu rata-rata gak ada Built-in indie filter Dan ini justru menarik Karena built-in indie filter ini Bisa sangat membantu Dimana Kita bisa bikin gambar kita tuh Menggunakan bukaan besar Dengan exposure yang lebih Rendah gitu Maksudnya exposure yang tetap terjaga Sehingga Video kita terlihat Bokeh gitu Belakangnya Menghasilkan gambar yang Terlihat profesional Jujur aja Kalau kalian melihat Kedua review tersebut Dua-duanya memberikan konten Yang terlihat profesional Ketika gue bawa vlogging Di luar Di jalanan gitu Dan itu Menurut gue Jadi strong point Untuk kedua kamera ini Lalu mikrofon Disini juga menarik Kedua kamera ini Membawa mikrofon Yang menurut gue Reliable Dua-duanya bisa dipake Walaupun memang Si Sony ZV-1 Memberikan teknologi Yang lebih baru Dimana dia menggunakan 3 mikrofon kapsul Dan memberikan suara Yang memang lebih terfokus Tapi tidak membuat Canon kalah jauh Karena di J7X Mark III ini Suaranya juga ketika Gue pake outdoor Tanpa mic eksternal Itu kedengeran Dengan cukup baik Cuman si Sony ZV-1 Itu terdengar lebih jelas Sekarang tes suara Dari mikrofon internalnya Ini juga gue tes Pinggir jalan Ada suara mobil Dan nanti Kemungkinan ada suara motor Kalau misalkan gue Sambil ngomong kayak sekarang Apakah suaranya cukup Mengganggu Di luar ruangan Dengan sistem stabilisasi standar Dan disini sebenarnya Tujuannya Gue pengen Kasih unjuk aja Kayak gimana Kualitas mikrofon internalnya Apakah cukup Cukup terfokus Ke suara gue Atau ke suara-suara sekitar Ya pokoknya itu Beberapa Pembahasan yang Tadi Elemen-elemen yang menurut gue Membuat Compact kamera Itu menjadi Itu menjadi Cukup penting Untuk kalian Consider juga Untuk kalian pertimbangkan Menjadi kamera kalian Tapi Disini Pembahasan gue justru Apa ya Mengacu pada hal Yang akan kita bahas setelah ini Yaitu Gue tuh heran Kenapa Kedua kamera ini Memberikan gap Satu sama lain Kelebihan dan kekurangan Satu sama lain Yang sangat bertolak belakang Yang sangat membuat Kita sebagai user tuh Kebingungan gitu Karena Dua-duanya bener-bener Punya strong point Dan weak point Yang saling Saling bertolak belakang gitu Saling Saling Tidak mendukung Satu sama lain Biar lebih jelas Kita langsung masuk aja Ke pembahasannya Oke pertama Gue akan Bahas si Sony dulu Pertama Bukan pertama Sorry Disini gue akan membahasnya Lebih ke arah Kita bahas si Sony dulu Gue bahas kelebihannya Dan nanti Bagaimana kurangnya di Canon Lalu nanti kita bahas juga Lebihnya Canon Dan apa kurangnya di Sony Di aspek tersebut Semoga kalian mengerti Apa yang gue sebutin tadi Karena disini gue tidak pake script So Kuat-kuatin aja Semoga kalian paham Semoga penyampaian gue juga cukup baik Oke Jadi Sony Di ZV-1 ini Dia Lebih reliable Secara feature Jadi pertama Autofocus Autofocus Sony Ini bener-bener Oke banget Bener-bener mantep banget Most of the time Semua shot gue Yang menggunakan si Sony ZV-1 Itu in focus Bener-bener memiliki Memiliki Apa ya Autofocus yang bisa diandalkan gitu Ketika gue point and shoot Ke diri gue Atau ke orang lain Gue udah tau gambar tersebut Pasti fokus Berbeda dengan Canon G7 X Mark III Dia memiliki autofocus Yang agak mengecewakan Jujur aja Menurut gue disini Agak mengecewakan Karena dia tidak menggunakan Dual pixel AF nya Dia hanya menggunakan Contrast detect Dan performanya Cukup mengecewakan Walaupun Canon sudah memberikan Update firmware Kalau kalian nonton Video review nya Gue juga sempet mention Tapi Ya dua-duanya Jadi kalau kalian abis Update firmware Itu ada dua mode Smooth dan responsive Yang baru itu responsive Dan di responsive pun Itu memberikan Kualitas yang Menurut gue Belum memuaskan gitu Setengah-setengah 50-50 Kadang video kita fokus Di objeknya Kadang video kita Out of focus gitu Jadi the whole image Itu bokeh gitu Dan itu menurut gue Sangat mengecewakan Di Canon ya Karena Jadi tidak reliable Jadi tidak bisa diandalkan Dan ya itu Jadi kritik gue Di J7 X Mark III ini Tapi kita masuk lagi Ke beberapa pembahasan lain Karena disini Balik lagi ke yang gue bilang Gue sangat bingung Antara memilih Kedua kamera ini Oke Kita lanjut lagi Masalah overheat Di Sony Itu overheating Masalah heat management Itu lebih aman Gue udah mencicipi Keduanya Ketika gue menggunakan Sony Oke Kedua kamera ini Adalah kamera Yang memiliki Limitasi Di bagian heat Karena mereka Ukurannya sangat compact Dan Keduanya merekam 4K Gitu kan Merekam resolusi yang tinggi Tapi paling gak Sony Memiliki Mungkin heat spreading Penyebaran panas Heat distribution Yang lebih baik Karena Lebih lama Untuk ZV-1 Sampai overheat Tapi ketika overheat pun Itu agak cepat Untuk menunggu dia Cooling down Hingga gue bisa shooting lagi Gue sempet sama Ska Ngetes di luar Itu si ZV-1 Overheat Gue matiin sebentar Gue nyalain Ska udah bisa Ngerekam lagi Kita ngerekam lagi Berbeda dengan si G7 X Mark III ini Karena Dia secara Heat Performance Apa ya Heat performance Bukan Pokoknya Secara overheat Management Itu sangat buruk Menurut gue Karena Dia overheat Cepet Overheatnya Lalu panasnya Itu kayak terkonsentrasi Di dalam kameranya Di tengah gitu Karena kameranya Tidak terasa panas Tapi kameranya overheat Dan menunggu Cooling downnya Itu luar biasa lama Gue sempet Ngetes di luar Waktu itu gue gak sama Ska Gue sendiri Gue ngetes di luar Dan kameranya overheat Lalu Karena saking lamanya Gue gak ngetes lagi Gue lari Lari sore Gitu kan Di luar Dan yaudah Sampe gue balik Kameranya Itu udah gue matiin Dia masih overheat Untuk gue shot lagi di 4K Itu belum bisa Dan menurut gue Itu cukup parah gitu Untuk hitungan Apa ya Secara workflow gue Pastinya sangat menghambat Jadi ya Itu note juga Buat si Canon Gitu kan Gue sih berharap Canon meluncurkan kamera Yang serupa juga Seperti ini Mungkin Mark IV nya Gitu kan Dengan ya Beberapa perbaikan Di segmen yang gue sebutin ini Lalu Fiturnya lebih useful Menurut gue Untuk di Sony ZV-1 Kayak Mereka menawarkan Yaitu Mikrofon pertama Mikrofon yang lebih terfokus ke depan Lalu dia punya Product showcase Yang menurut gue Itu lebih useful Gitu kan Secara usage Menurut gue Lebih kepake Apalagi di tujuannya Adalah vlogger Influencer Dan juga casual user Yang orang gak mau Nutupin muka Buat nunjukin kamera Kayak gini nih Kayak gue lakuin sekarang Gitu kan Gue rasa Product showcase Itu memberikan algoritma autofocus Yang lebih useful Pada Workflow orang-orang Kebanyakan Oh iya Selama Background defocus button Nah ini Ini sebenernya Apa ya Useful Tapi sebenernya Agak gimmicky Gitu kan Karena terkesan Mudah Karena kan dari dulu Kita orang yang Pertama pake kamera Kan suka nyari-nyari Kayak pertanyaan orang awam Ini cara bikin backgroundnya Bokeh Gimana gitu Nah dari dulu Itu kan main settingan Di kamera ini Bener-bener bisa Kalian pencet aja Yang tombol background Defocusnya Jadi itu bener-bener terjadi One push button Untuk bikin background Jadi bokeh Tapi di satu sisi Agak gimmicky Karena tidak sesimpel itu Sebenernya Karena user interface Sony Itu cukup luar biasa Nanti kita akan masuk ke situ Mengacu ke pembahasan selanjutnya Tapi yang jelas Memang fitur-fitur Yang ditawarkan di ZV1 ini Menurut gue Agak lebih useful Dan lebih Apa ya Well talked Well talked Lebih dipikirkan lah Menurut gue Pada user Target usernya Lalu lanjut lagi Sekarang kita membahas Ke kelebihan Canon Dan kenapa Sony harus Catch up juga ke situ Jadi gini Kalau Canon Itu simple sih Dari dulu kamera Canon Selalu lebih easy to use Kamera Canon Lu nyalain Lu orang awam gitu Bingung settingannya apa Lu bisa tinggal Atur semuanya di layar It's so easy Bener-bener Intuitif Semuanya berjalan dengan sangat baik Dan gue suka banget Menggunakan si G7 X Mark III ini Bahkan gue Sebagai User Kamera Bahkan reviewer Kamera Gue pribadi Lebih suka dengan Pengoperasian kamera Canon Gue pengen pake kamera Compact Yang yaudah Gue pake Gue gak perlu Memikirkan settingan-settingan Layaknya kamera profesional Dan Canon Memberikan hal tersebut Bahkan kamera profesional Canon pun Lebih mudah untuk Dioperasikan Menurut gue Dibandingkan kamera-kamera Sony atau Fujifilm Jadi ini adalah Poin strong Untuk Canon Apalagi disini kita berbicara Tentang casual user Dan juga Orang-orang yang gak mau ribet Pake kamera Karena ini adalah Compact kamera Oke Kedua kamera mendukung Perekaman normal Dan perekaman vertikal Kedua-duanya Mendukung hal tersebut Tapi Di Sony ZV1 Filenya ketika di transfer Itu gak bisa langsung Di update ke Media sosial Karena memiliki Codec yang Apa ya Not supported Gitu lah Sama seperti Fujifilm Mirrorless Gue juga disini Ketika file vertikalnya Dipindahin ke HP Itu Codec not supported Dan suaranya gak nongol Harus di convert dulu Canon Di satu sisi Bener-bener Transfer Gue langsung upload Instagram Flawlessly Working Gitu kan Bener-bener Tanpa ada issue Sedikit pun Dan gambarnya Terlihat tajam Kecuali fokusnya Tidak Catch up Kadang dia Miss focus Gitu kan Jadi Pokoknya gue harap Kalian dapet gambarannya Jadi Secara Use case Canon bener-bener Instant Bener-bener gampang Buat dipake Dan Filenya sendiri Juga lebih friendly Untuk workflow kita Yang pengen serba instan Lalu selanjutnya UI-nya jauh Lebih baik UI masih nyambung Dengan yang pertama Yaitu Membuat settingannya Jadi lebih gampang UI-nya lebih friendly Bahkan sebenernya Lo gak perlu Mencoba mengoperasikan dulu Lo nyalain dulu aja nih Si ZV-1 Dan juga si Canon Side by side Sebagai orang awam Gue yakin Akan lebih appealing UI dari si Canon Akan lebih Oh yaudah Oh nanti pengoperasiannya gini Itu lebih gampang gitu ZV-1 Itu agak Overwhelm ya Menurut gue Menunya Agak Indikator-indikatornya tuh Agak seperti Kalian nyalain pesawat Gitu kan Dibandingkan nyalain mobil Jadi Ya itu kelebihan Canon Yang gue sangat berharap Itu di catch up gitu Oleh Sony Kenapa Sony tidak melakukan itu Maksud gue Karena Di sini Tujuannya adalah Casual user User yang gak mau repot Jadi menurut gue Harusnya Sony memberikan Kemudahan tersebut Nah oke Kita udah kasih sedikit penjabaran Yang lebih bagus di Sony Dan yang lebih bagus di Canon Dan Dimana mereka berdua Memiliki Apa ya Perbedaan yang sangat Bertolak belakang gitu Bertabrakan Dan di sini gue akan Sedikit Memberikan kesimpulan gue Kedua kamera ini ZV-1 Dan juga Canon G7X Mark III Kalau di Fusion It should be a perfect Compact camera Bener-bener Satu dan yang lain Memiliki kekurangan Yang seharusnya Digabungin Dan Perfect gitu Autofocus bagus UI enak dipake Autofocus Lalu overheat Apa segala macem Itu reliable Di Sony Lalu UI nya Bisa sangat friendly Ke user File nya lebih enak Buat langsung di upload Punyanya Canon Itu semua kalau digabung Di satu brand Atau Di salah satu dari mereka Punya Semua hal tersebut Itu akan menjadi Perfect compact camera Menurut gue ya Untuk hitung-hitungan gue Saat ini Tapi entah kenapa Keduanya selalu Kalau bahasanya si Canon Eh Canon Sorry Kamera konspirasi Itu Setiap brand selalu Mengkripal Satu feature Dari Kameranya Dan Ini yang membuat Pemilihan jadi agak sulit Oke Di sini gue akan kasih perspektif lagi Biar lebih gampang Kalau kalian nanya Gue pilih kamera yang mana Sebagai kamera go to gue Gue akan memilih Sony ZV-1 Karena Gue sudah terbiasa Dengan workflow Kamera profesional Dan Sony ZV-1 Itu gak terlalu asing Buat gue UI nya Jadi gue bisa mengoperasikannya Dengan mudah Dan gue bisa relay Dengan autofocus nya Yang akan selalu fokus Selalu gambarnya Yang Menurut gue Lebih tajem Bukan lebih tajem sih Soal ketajeman sama Maksud gue Secara autofocus Mostly Itu lebih relay Karena memang Ketika gue update Pakai si G7X Mark III ini Gambarnya itu selalu Miss focus gitu Nah itu menurut gue Jadi deal breaker banget Dan Gue akan lebih memilih Sony ZV-1 Tapi balik lagi Di sini Kita harus lihat Dari perspektif yang lebih luas Gue adalah pengguna Kamera profesional Gue paham dengan Penggunaan Sony ZV-1 UI nya User experience Semua bisa gue kuasai Dengan mudah Tapi Dari segi Pasar casual user Gue yakin Gue yakin Ini opini gue Tapi ya Kalian boleh Apa ya Percaya Boleh kalian juga punya Pemikiran yang berbeda Silahkan Tapi opini gue pribadi Tetep si Sony ZV-1 ini Tidak akan mengalahkan Penjualan Canon G7X Mark III Di pasaran Kenapa? Karena User interface tadi Settings yang lebih gampang Karena yang tadi gue singgung juga Ketika gue adalah user yang awam Gue dateng ke toko kamera Gue tanya Gue lagi nyari kamera Yang kecil Yang enak Bisa tinggal pake gitu Buat jalan-jalan Apa nih? Dikasih opsi nih Kita anggap Toko yang netral ya Ada toko yang kayak Ngarahin ke barang tertentu Ada itu Oknum gitu kan Tapi kita main ke toko yang netral Mereka kasih opsi nih Lu punya budget yang kurang lebih Mereka menurut Sebenernya ZV-1 Gue belum tau harganya Tapi menurut gue Harusnya tidak berbeda terlalu jauh Karena harga luarnya Juga tidak berbeda terlalu jauh Tapi yang jelas Dikasih opsi antara dua kamera ini Oleh si toko kamera gitu kan Menurut gue Lu akan lari Ke G7X Matrix Karena begitu lu nyalain si Sony Gue yakin Gue pun Gue sebagai orang yang ngerti pake ZV-1 Ketika gue ngajarin orang yang awam Ini akan bingung nih Gue akan minta dia Coba aja sambil berjalan Lu cobain Lu nanti lama-lama paham sendiri Gitu Sedangkan kalo di Canon Gue bisa dengan mudah Lu bingung apanya Ini kalo lu bingung nih Kontrolnya mau pake yang mana Lu touch aja di layarnya Udah bisa semuanya Gampang banget Dan dari situ User yang sebagai target utamanya Casual user Gue yakin lebih memilih Canon G7X Mark III Karena ya Dari autofocus pun ya Tidak seburuk itu juga Kalo misalkan kalian ngerekam Teg nyobain di toko Terus autofocusnya agak lari dikit Terus fokus lagi ya Menurut gue itu Tolerable Dibandingkan ketika lu pegang kameranya Dan lu overwhelm dengan setting Yang lu tidak Akan bisa mengoperasikannya Bukan tidak akan bisa Tapi kan orang punya Pemikiran seperti itu kan Yang gak mau repot lah Apalagi casual user Jadi itu dia Sedikit pandangan gue Antara kedua kamera ini Gue lama-lama seperti kamera konspirasi ya Yang punya Apa Tagline All I want is a perfect camera Jadi ya Ini agak membingungkan Kenapa tiap kamera Selalu punya Criple feature yang Si ini lebih baik Disini jelek Tapi disini A nya lebih baik gitu Suatu fitur lebih baik Nah disini fitur tersebut jelek Gue gak ngerti Apakah itu cara main mereka Apakah semacam Pantangan bisnis mereka Atau gimana Gue harap kalian dapat pandangannya So Yang manakah kamera yang cocok Buat kalian Silahkan kalian menentukan Gue harap Brand kamera juga yang nonton video ini Bisa jadi Masukan aja buat kalian Gue yakin sih sejauh ini Semua brand kamera Yang gue kritik Itu jarang ada yang baper ya Kayak Canon Fuji Sony Semuanya punya Punya Apa Respon Sejauh ini Ketika gue mengkritik Itu punya respon yang cukup dewasa Dibandingkan Gear-gear gaming Biasanya ya Jadi Ya gue harap Ini bisa jadi Masukan aja Buat kalian Bisa jadi perbaikan So far Sony masih Enggak ini Canon Cuma maksud gue So far Sony masih memberikan UI Yang belum cukup intuitif Di kameranya Dan itu yang gue harap Akan terjadi Dan gue harap Canon juga memperbaiki Dari segi Itu tadi Reliability Dari segi autofocusnya Terutama autofocus aja Gue rasa autofocus dual pixel AF Di kamera ini Akan membuat dia Cukup perfect Sama overhead lah Itu parah banget soalnya ya Sama overhead Overhead Autofocus Perbaiki ZV-1 Sebenernya Bukan Bukan kamera yang sangat mengancam Pasar kamera ini Bahkan untuk saat ini Juga menurut gue Kayak yang tadi gue bilang Dari perspektif orang awam Gue yakin Canon masih Lebih mengungguli Sorry kalau gue kepleset Kalau ngomong Karena gue tidak pake script disini Dan Disini udaranya agak panas Jadi gue agak berkeringat Mulut gue agak kering gitu kan Jadi manganya agak kepleset Itu aja Kayak biasa Kalau misalkan kalian punya koreksi Saran atau pertanyaan Atau kalian punya pendapat yang berbeda Soal kedua kamera ini Silahkan taruh semuanya di kolom komentar Karena gue yakin masih banyak aspek Yang bisa kita diskusikan Dan mungkin kalau menarik Gue bisa bikin video lanjutan Dan kayak biasa Kalau misalkan kalian Salah Kayak biasa Jangan lupa Buat like videonya Kalau kalian suka Share ke temen-temen kalian Yang mungkin tertarik Dan pastinya subscribe Ke channel SMD Untuk support kami terus Memberi konten yang lebih berkualitas Dan bermanfaat di masa mendatang Mungkin gue harus banyak berlatih Ngomong tanpa script ya Karena gue udah mulai berantakan Ngomong tanpa script sekarang Dan ya itu aja Gue Erwin Di belakang kamera Adaska Dan jangan lupa Tetap berkaryo